Kepolisian Resor Banyuwangi, Jawa Timur merekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jasad seorang wanita pada Rabu Siang. Dari rekonstruksi ini diketahui pelaku menghabisi nyawa korban karena sakit hati dan sedang butuh uang. Rekonstruksi kasus pembunuhan dan pembakaran jasad Rosidah digelar di halaman Mapolresta Banyuwangi. Rekonstruksi tidak digelar di tempat kejadian perkara karena alasan keamanan. Tersangka Ali Heri Sanjaya memperagakan 23 adegan yang diawali dengan berpura-pura meminta korban untuk mengantarkan pelaku pulang setelah bekerja. Tersangka juga memperagakan adegan saat memukul dan mencekik korban hingga tewas, lalu membakar jasadnya ditumpukan lanjaran bambu. Rekonstruksi untuk memastikan kesamaan pengakuan korban dan fakta di lapangan. Dari hasil rekonstruksi diketahui pelaku tega menghabisi nyawa korban karena sakit hati sering diolok-olok berbadan gemuk dan mirip sumo. Pelaku juga nekat menghabisi nyawa korban karena butuh uang untuk menebus motornya yang digadaikan. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa pelaku menjual motor dan telpon genggam korban. Kemudian bawah, botolnya tidak digantiin, pakai plastik gitu, disimpan di situ aja gak jati ya, sambil dijukit sama kaki ya. Terus setelah tiba, kemudian plastiknya, botolnya di situ aja, kemudian ambil si rosida, diangkat. Tas di tempat lanjaran, terus datang lagi ke motor, ambil botol lagi, ambil botol, yang bensin, kemudian tiga kali ya, kabur tiga kali. Tapi kaburnya agak korban, langsung ke lanjaran-lanjaran ya. Langsung ke lanjaran ya, langsung ke lanjaran ya. Untuk menghidupkannya itu bukan dengan menggunakan korek, tapi dengan menggunakan plastik ya. Botolnya itu berhasil. Selain mengamankan pelaku pembunuhan, polisi juga menangkap dua tersangka lainnya, yang berperan sebagai penadah telpon genggam dan motor korban. Di sini juga ada temuan baru, bahwasannya si pelaku terbuka untuk membakar daripada korban setelah melihat lanjaran. Di mana bambu kecil ini dapat memicu api lebih gede, sehingga tujuannya untuk menyelamatkan jejak. Ataupun identitas daripada si korban sendiri. Ada dua orang tersangka baru, yang perannya juga apa? Oh yang ini? Penada. Penada handphone dan motor. Ada motif ekonomi berarti dan? Ya, dari awal itu sudah berpikir ke situ. Selain sakit hati, ada motif ekonomi untuk dimana menegus daripada sepeda motor. Akibat perbuatannya pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Enot Sugiharto, Kompas TV, Banyuwangi, Jawa Timur.